Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya pada hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa Penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Kembali bersama dengan saya Ayulis Karimalau dari channel Kotbah Pendeta Pada kesempatan kali ini mari saudara saya mengajak Buat menyaksikan sebuah video tentang kesaksian saudara kita Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yang dia menemukan jalan kebenaran dan hidupnya Dan tuntunan kasih Tuhan yang menyelamatkan dia Bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama berikut ini Banyak sekali yang bertanya ke saya Apa alasan saya masuk agama Kristen? Awalnya saya tidak ada keinginan untuk masuk agama Kristen Karena bertahun-tahun saya bertahan di agama saya Satu, karena saya mencintai orang tua saya Makanya saya bertahan Walaupun sebenarnya pacar saya itu banyak yang non-muslim Terus sampai suami saya pun waktu itu agamanya non-muslim Dan saya menceraikan suami saya karena dia kembali ke agama lamanya Yaitu Katolik Setelah bercerai saya ketemu lelaki yang seiman Dan kita hampir menikah Tapi dua minggu sebelum kami melangsungkan pernikahan Ternyata dia telah berselingkuh Kemudian saya batalkan pernikahan saya Satu tahun kemudian saya ketemu dengan lelaki juga yang non-muslim Akhirnya disitu saya berdoa Saya minta petunjuk dari Tuhan Kenapa Tuhan? Kok saya selalu dipertemukan dengan lelaki yang non-muslim? Setelah itu tanpa sengaja Saya main tiktok Terus saya buka tiktok Itu Kita melihat fitiknya Pendeta Gilbert Saya mendengarkan lagu-lagu rohaninya Saya mendengarkan beliau Berkotbah Disitu hati saya tuh mulai tersentuh Terus Saya berdoa Sama Tuhan Itu saya sudah mulai Memanggil Tuhan Yesus Saya minta Tuhan Yesus Bila memang Ini adalah jalan hidupku Saya harus mengikut Agamamu Tolong berikan petunjuk kepadaku Tiga hal Dari doa-doa saya Kalau memang kamu ada Tuhan Yesus Kamu kabulkan tiga doa saya ini Setelah itu Doa pertama Lima menit kemudian Itu benar-benar terkabul Doa kedua Dua atau tiga jam kemudian Baru terkabul Doa ketiga Cuma hitungan menit Itu terkabul Dari situ saya akhirnya Langsung memutuskan Oke Tuhan Yesus Kamu telah menjawab doa saya Dan saya siap menjadi Enakmu Dan saya siap Dibaptis Dan saya siap menjadi Anak yang benar-benar hidup Dalam firmanmu Setelah saya dipaptis Disitu saya sadar Saya sudah menyakiti Keluarga besar saya Saya sangat sedih Saya sangat takut Saya sangat bingung Dari mana awal Saya harus bercerita Ke keluarga saya Kalau saya sudah Pindah keyakinan Jujur saya tidak punya nyali Untuk berterus terang Kepada keluarga besar saya Saya sangat takut Sama kakak saya yang nomor dua Itu Membuat saya itu Tidak berani cerita Karena saya sudah Bisa ngebayangin gitu Kakak saya bakalan marah Bakalan maki-maki saya Bisa Jadi Dia tidak mau mengakui saya Sebagai adiknya Tiap malam Saya berdoa Sama Tuhan Yesus Minta keluarga saya Bila suatu hari nanti Tahu setindak keyakinan Mereka bisa Menderima Dan mereka tidak akan Pernah membenci saya Dan tidak akan pernah Meninggalkan saya Sebagai saudaranya Singkat cerita Ternyata Tuhan Punya rencananya Sangat indah Adik saya punya teman Dan dia main tiktok Dia melihat viti saya Ternyata Ternyata dia membukakan jalan itu Dia ngasih link tiktok saya Ke adik saya Adik saya Ngasih ke Kakak saya Dari situ mereka tahu Kalau ternyata saya Pindah keyakinan Tapi mereka tidak bertanya Karena dia berharap Sama Tuhan Yesus Agar membantu saya Dalam kondisi yang seperti itu Puji Tuhan Ternyata kakak saya itu Dengan lapang dada Justru dia Bilang Apapun pilihanmu Itu Yang berbaik untukmu Dia mendukung Dan saya sangat bersyukur Pada Tuhan Yesus Doa saya terkabulkan kembali Sungguh luar biasa Kesaksian dari saudara kita Mari saudara kita Mendoakan saudara kita ini Agar imannya Terus bertumbuh Bersama dengan Tuhan Yesus Dia tetap percaya Bahwa pertolongan Tuhan Akan selalu menyertai dia Meskipun Tidak mudah Untuk menyangkal diri Tetapi ada kuasa Tuhan Yang selalu Memberikan petunjuk Yang memberikan Keselamatan bagi dia Marilah kita Sebagai umat-umat Tuhan Yang percaya kepadanya Kita memberikan Berita kebenaran Tentang firman Tuhan Sehingga semakin banyak lagi Jiwa-jiwa yang dimenangkan Oleh kuasa nama Tuhan Amin saudara Cikup sekian Kesaksian pada hari ini Bersama dengan saya Ayulis Tarimalau Dari Cerafotba Pendeta Mengucapkan Tuhan Yesus Membargati Shalom Jangan lupa anymore Terima kasih telah menonton!